selamat menikmati kita akan masuk dalam pengertian apa itu ekosistem dan apa itu terumbu karang ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut susantila ekosistem terumbu karang adalah tempat tinggal bagi ribuan binatang dan tumbuhan yang banyak diantaranya memiliki nilai ekonomi yang tinggi ada pun metode-metode yang dapat dilakukan dalam penelitian terumbu karang yang pertama metode mantatau metode mantatau merupakan suatu teknik pengamatan terumbu karang secara menyeluruh dalam waktu yang singkat dengan cara pengamat berada di belakang perahu yang ditarik menggunakan tali dan papan sebagai papan dimana kapal bergerak secara perlahan dan tetap melintas di atas permukaan karang yang kedua metode lead metode lead merupakan metode yang digunakan untuk menentukan komunitas bentik sesil di terumbu karang berdasarkan bentuk pertumbuhan dalam satuan persen dan mencatat jumlah biota bentik yang ada sepanjang garis transik yang ketiga upt upt merupakan teknik yang memanfaatkan perkembangan teknologi baik perkembangan teknologi kamera maupun teknologi piranti lunak komputer pengambilan data di lapangan berupa foto bawah air yang dilakukan dengan pemutretan menggunakan kamera underwater kemudian metode pit atau point intercept transik metode pit merupakan salah satu metode yang dikembangkan untuk memantau kondisi karang hidup dan biota pendukung lainnya di suatu lokasi terumbu karang dengan cara yang mudah dan dalam waktu yang cepat sekian dari materi yang saya berikan saya ucapkan terima kasih shalom assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh